Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Bindu Oke, kali ini sekarang kita akan melihat indukan lobster air tawar kita ini Apakah sudah siap untuk kita pisahkan burayanya dari indukannya Atau dia masih belum siap Oke, kita cek ya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga Nanti akan saya share sedikit kolam indukan untuk lobster air tawar kita Oke, kita share sedikit, nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen Oke, sudah subscribe, sudah? Oke, ini dia teman-teman Oh, itu bukan alakan lobster Tadi bulan sama kakak bintang Ini dia teman-teman Jadi saya memakai aquarium teman-teman Ini untuk kolam burayaknya seperti ini Ini saya menggunakan aquarium bekas, bukan baru Ini juga sama, saya menggunakan aquarium bulunya bekas landak mini Nah, teman-teman Nah, ini saya sular menjadi kolam aquarium lokser air tawar Nah, untuk cara sistemnya Saya hanya menggunakan satu viruter Nah, ini nyambung ke sini Nanti ini ke sini, nyambung ke sini Dari sini dia akan keluar lewat sini Jadi lumayan memalistik juga teman-teman Karena kita dari tiga aquarium ini hanya membutuhkan satu filter Oke, dan untuk air pumpnya atau gelembungnya juga sama Ini saya menggunakan dua Eh, hanya menggunakan dua ya Dua yang satu untuk sini Dan yang satu lagi untuk dua kolam ini Ini copot teman-teman Kita benerin dulu ya Sebentar ya Oke, tadi instalasinya ada yang copot nih teman-teman Ini sudah Sudah juga Nah, ini syarat utama Kita ada air pump Atau Itu masih biasa dibilang untuk menggelembungkan air ini Ini agar ada oksigen yang masuk ke dalam air kita Sudah rambut Ini, nah itu apaan sih yang hitam-hitam Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman Jadi, saya kita fokus pada Kita akan melihat apakah baby burayaknya Atau baby lobster air tawar ini Sudah siap untuk kita lepaskan Atau belum dari indukannya Cara mengeceknya Saya sendiri, saya ambil Ini pelan-pelan teman-teman ya Jangan sampai dia panik Oh, ini sudah ada Tuh, teman-teman bisa melihat Nah, tuh Sudah ada raya burayaknya ya Tuh, teman-teman bisa melihat Nah, udah kita taruh dulu Kita jangan sampai membuat gerakan Yang itu membuat Si lobster-nya ini panik Oke, satu Ini sebetulnya sudah kemarin tuh Sudah ada yang saya pisahkan juga ya Burayak-burayaknya Ini saya akan ngecek lagi yang lain Ini kalau teman-teman bisa lihat Itu ada burayaknya yang sudah lepas Dari indukannya Kita akan cek yang lainnya Pelan-pelan saja Oke, kita intip sebentar Oh, ini masih kuning teman-teman Nah, itu kelihatan kuning ya Masih kuning Kita taruh lagi pelan-pelan Ini belum siap yang ini Oke, jadi yang sudah siap Ini satu Coba kita cek yang ini teman-teman Ini tinggal terisi tiga Tindukan Kita pelan-pelan saja Pelan-pelan saja Oke, one Sudah ada Sudah ada Burayak Oke, sebentar Coba Lihat Oh, ini belum siap Teman-teman Masih ada kuning-kuning Jadi yang sudah siap Satu tadi Jadi yang sudah siap Hanya yang ini Teman-teman Itu burayak-burayaknya Sudah ada yang lepas Nah, nanti Coba kita akan cari Nah, ketika ada burayak seperti ini Saya tidak hanya memakai pipa Tapi kita sudah menyiapkan Tempat untuk si Burayak-burayak lobser air tower ini Nah, ada banyak Ada yang pakai sedotan Ya, dimasukin ke pipa Untuk saya sendiri Saya memakai ini Ini kali rampia Nanti bagaimana cara buatnya Nah, itu akan saya Bahas di video selanjutnya Ya, teman-teman Jadi, ini untuk Darurat Untuk tempat bersembunyi Burayak-burayak ini Di dalam Sini, teman-teman Oke Oke Nanti kita akan pisahkan Itu dia Nah, kalau teman-teman Mau ngintip Aman gak sih? Ini aman banget Tuh Ini burayak-burayaknya Pada sembunyi ini Pada sembunyi Di dalam Lali Ravia Atau tempat kita sembunyi Kita matikan dulu Teman-teman Nah, ini kalau teman-teman Penasaran Ini burayak-burayaknya Pada sembunyi Tuh Di dalam Tali Ravia Yang sudah kita siapkan Ini Macam banget Oke Burayak-burayak Oke Sedikit aja Ngelihatnya ya Ini kisaran Ada sekitar Dari Dua indukan Ini teman-teman Ini dari dua indukan Nanti akan Saya pisah kembali Dengan Aquarium Yang masih Saya siapkan Di luar Itu dia Teman-teman Ini dari Aquarium Bekas Oke Apa teman-teman Penasaran Kita intip Burayaknya Yang ini Boleh Oke Ini Bisa lihat ya Ini burayak-burayaknya Ada yang sudah pisah Dia Ada yang masih Di dalam Perut indukannya Sudah bergerak Ini sebetulnya Sudah bisa kita lepas Tapi biarkan aja dulu Nanti akan kita lepas Mungkin Dua sampai tiga hari Kedepan Biar ukuran burayaknya Lumayan Untuk bisa Dia mandiri Nanti Kedepannya Nah ini Salah satu Burayak Ini Tadi sebesar ini Jadi ada yang sudah pisah Ada yang masih Di dalam Indukannya Kita biarkan aja Dulu Nah untuk Pakannya sendiri Saya memakai pelet Saya juga Kacang hijau Yang saya Tumbuk Ada juga Saya memakai Kalsium Jadi kalsium Bubuk Saya tebar Sedikit Kisaran Seperempat Dari sendok Seperempat sendok Ini saya tabur Untuk dua Aquarium Oke teman-teman Itu tadi Video tentang Kita mengintip Indukan Dari Lobster Air Tawar Kita Gimana Semoga bisa Menjadi Inspirasi Untuk teman-teman Yang mau Atau baru Mau Menernak Lobster Air Tawar Tapi bingung Tempatnya Mungkin tempat saya ini Bisa menjadi Salah satu Bahan pertimbangan Untuk teman-teman Oke terima kasih banyak Teman-teman Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Juga Oke Dan Kalau ada pertanyaan Bisa tulis di kolom Komen Dan Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton